Karena terkendala tidak ada izin dari orang tua, pemisah sebanyak 1.200 pelajar tingkat SMP belum menjalani vaksinasi COVID-19. Pemerintah Kota Cimai pun melarang bagi siswa yang belum divaksin untuk sementara tidak mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas. Ribuan pelajar tingkat sekolah menengah pertama, negeri maupun swasta, belum menjalani vaksinasi COVID-19 pada selasa pagi. Bukan karena tidak ada vaksin, melainkan terkendala dengan tidak ada izin dari orang tua para murid. Dari 21.000 pelajar SMP di Kota Cimahi, sudah 94 persen telah divaksin COVID-19. Sementara 1.200 pelajar lainnya belum divaksin karena belum ada izin orang tua. Pemerintah Kota Cimahi pun menegaskan, bagi para pelajar yang belum divaksin, tidak diperbolehkan untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas yang sudah mulai berlangsung di Cimahi. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona klaster sekolah. Kami sekarang sedang menjaring lagi, karena sejak PAPLT menyampaikan keputusan demikian, maka sekolah pun memberi himbuan kepada orang tua siswa, agar siswa yang belum melakukan vaksinasi segera mengikuti vaksinasi di fasilitas kesehatan terdekat. Nah, dalam satu pekan ini, berapa yang sudah mengikuti vaksin sedang kami datang, tapi angka terakhir sudah berkurang. Tidak masuk sampai ke arah alasan apa, apakah hoaks, ataukah persoalan keyakinan yang terkait dengan religi. Tapi yang jelas, kami hanya akan melakukan vaksinasi kepada siswa yang mendapat izin dari orang tua. Sementara itu, salah satu orang tua yang anaknya telah divaksin COVID-19 menuturkan dirinya mengizinkan dan menganjurkan anaknya divaksin demi kesehatan bersama, serta diyakininya vaksin aman untuk anak. Dirinya pun mengimbau pada para orang tua yang anaknya belum divaksin agar diizinkan. Alhamdulillah, kedua anak saya sudah melaksanakan vaksin. Sudah seharusnya kita sebagai orang tua mendorong anak-anak untuk mau melaksanakan vaksin ya Bu ya. Supaya apa? Supaya selain sehat, anak-anak juga bisa terhindar dari berbagai macam penyakit terutama saat ini adalah COVID-19. Dinas Pendidikan Kota Cimahi pun terus berupaya memberikan pemahaman tentang gunanya vaksin terhadap orang tua yang menolak anaknya divaksin. Disdi Kota Cimahi berharap agar orang tua dapat memberikan izin terhadap anaknya agar segera divaksin. Selain dapat mencegah penyebaran virus corona juga dapat menciptakan herd immunity pada anak. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV